Sinoxis dan cara nonton My Lecturer My Husband di WeTV gratis. Rili Latukonsina dipasangkan dengan Reza Rahadian di serial terbaru WeTV original berjudul My Lecturer My Husband. Cerita dalam serial ini diangkat dari novel dengan judul yang sama karya Gitlisius. Kamu sudah bisa menyaksikan serial ini secara gratis. Episode pertama My Lecturer My Husband, atau MLMH, tayang pada hari Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Meski begitu, sebagai pemain utama ternyata ada rasa kecewa yang dialami oleh Rili Latukonsina. Ada apa ya? Sinoxis serial My Lecturer My Husband. My Lecturer My Husband menceritakan tentang inggit diperankan Rili Latukonsina, seorang mahasiswi dengan kehidupannya yang menyenangkan. Ia memiliki geng bernama The Gox Gang yang seru dan pacar bernama Tristan, diperankan Kevin Ardilova. Hanya saja, ada sosok yang membuat inggit merasa tertekan. Siapa lagi kalau bukan dosennya yang bernama Arya, diperankan Reza Rahadian. Dengan sifatnya yang pemberani, inggit memilih untuk berhadapan langsung dengan sang dosen ketika tugasnya mendapatkan nilai jelek. Namun, yang terjadi selanjutnya justru semakin rumit, inggit ternyata diam-diam dijodohkan oleh orang tuanya. Yaps, sesuai dengan judulnya, inggit dijodohkan dengan sosok yang ia benci yakni Arya. Masih dalam euforia penayangan My Lecturer My Husband, Rili Latukonsina membagikan unggahan screenshot yang menunjukkan bahwa serial terbarunya ini berada di posisi pertama daftar Witi Fihot. Kendati demikian, perempuan 24 tahun ini mengungkapkan rasa kecewanya via live Instagram, Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020. Ternyata, kesal yang dirasakan oleh Prili ini disebabkan oleh mereka yang menonton My Lecturer My Husband secara ilegal alias bajakan. Padahal serial tersebut bisa diakses secara gratis. Yang aku bingungin tuh gini, My Lecturer My Husband tuh adalah seris yang bisa ditonton gratis. Kayak gratis, gratis, enggak bayar. Kalian tinggal download Witi Fihot, kalau alasannya handphonenya enggak bisa download aplikasi, bisa lewat website-nya, tutur Prili Latukonsina. Prili mengatakan bahwa dirinya sempat melihat serisnya diunggah di Youtube dan sudah di-take down. Bahkan ada yang mengunggahnya perbagian di aplikasi TikTok. Padahal seluruh tim dan pemain telah bekerja keras untuk menampilkan yang terbaik, apalagi syuting dilakukan di tengah pandemi. Sehingga semua yang terlibat harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Jahat sih, menurut aku. Jahat banget, benar-benar orang yang membaca karya orang itu jahat. Jahat tau gak? Ibaratnya kayak ngerjain skripsi tapi kapipaste sama punya orang. Jahat, itu aja bisa dihukum apalagi ngebajak film atau seri seorang. Cuman ya semua konten-konten yang membajak cepat atau lambat akan kita take down, jelasnya. Serial My Lecturer My Husband digarap oleh sutradara Monty Tiwa. Cerita dalam serial ini terbagi dalam delapan episode. Episode pertama sudah tayang pada hari Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Kamu bisa menyaksikan serial terbaru Prilly Latukonsina dan Reza Rahadian ini di WITV dan E-Flix. Saat ini, di WITV kamu bisa menyaksikan episode pertama secara gratis setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi pengguna layanan WITV Premium kamu sudah bisa menonton sampai episode 3 lebih dahulu. Sistem yang sama juga berlaku jika kamu menonton di E-Flix. Episode pertama telah tayang dan bisa ditonton gratis. Sementara episode 2 dan 3 bisa disaksikan lebih dulu bagi pengguna layanan berbayar. Selain Prilly Latukonsina, Reza Rahadian dan Kevin Ardilova, serial My Lecturer My Husband turut dibintangi oleh Josephine Fengstone, Maura Gabriel, dan masih banyak lagi. Serial ini bakal tayang di WITV setiap hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!